Penyebab anoreksia, kalau di referensi-referensi, itu kan lebih ke anoreksia pada dewasa muda ya Jadi yang masih memperhatikan penampilan, sehingga dia punya kelainan, pandangan, persepsi Jadi harus cantik itu adalah kalau berat badannya sekian, padahal itu persepsi yang salah Dia membangun persepsi tanpa konsultasi Ya kan harusnya kalau misalkan mau mencapai suatu impian, harus tanya konsultasi dulu Jadi kalau memutuskan sedikit makan, harus tanya dulu ke ahli kisi, ke dokter, apakah ini bahaya atau tidak Apa yang harus saya lakukan untuk diet atau mengurangi makan, tetapi tetap nutrisi tidak terganggu Jadi harusnya dengan konsuling, konsultasi ke ahli kisi Jadi kalau pada usia muda, kebanyakan lebih ke itu Jadi tujuan atau persepsi yang salah mengenai berat badan Kemudian yang akan kita bahas, yang sering saja yaitu anoreksia pada orang tua, pada lansia Nah ini penyebabnya banyak, yang pertama adalah penuaan, lidah itu indera pengecap terhadap rasa itu berkurang Jadi yang pertama rasa manis dan rasa asin, literatur mengatakan seperti itu Jadi berkurang sensornya terhadap rasa Iya, kalau orang tidak punya sensor rasa, jadi bagaimana ya? Iya, tidak ada rasa Dan itu, jadi kehilangannya indera pengecap Tidak seperti muda dulu Muda dulu, kalau lihat makanan saja, seakan-akan rasa itu sudah ada di lidah Sudah terbayang Terbayang Kalau sudah sepuh, nah itu hilang Boro-boro terbayang Iya, sunatullah, menua begitu kan Yang kedua adalah gigi, keberadaan gigi Kalau gigi, beberapa gigi tanggal, nah itu juga mengganggu Mengganggu kenyamanan dan mengganggu rasa juga Seperti itu, jadi itu yang membuat pada orang tua akhirnya ya malas makan Yang ketiga adalah faktor psikologi Faktor psikologi, jadi pada orang tua yang tanda petik ya Tanda petik artinya terjebak pada keadaan-keadaan kesepian, jenuh, bosan Hariannya itu-itu aja rutinitas, anaknya jauh-jauh Wah, ini yang biasanya akan terjadi gangguan makan Nah, itu tiga itu yang paling sering terjadi pada orang tua Selebihnya akibat penyakit Penyakit-penyakit ya banyak Penyakit yang mempengaruhi sistem secara pusat Indra rasa Atau juga penyakit-penyakit lainnya Penyakit pencernaan dan lain-lain Selamat menikmati Terima kasih.